Sakit hati karena digaji tak sesuai dengan yang ditawarkan seorang pria nekat menghabisi nyawa dua wanita yang salah satunya adalah pemilik tempat penampungan hewan peliharaan di Blitar, Jawa Timur. Tersangka juga berdali tidak diizinkan keluar dari tempat kerja. Di tengah hewan-hewan peliharaan yang ditampung, dua mayat wanita tergeletak penuh darah. Bau menyengat, menyeruak, hingga timbulkan curiga. Ya, sebuah tempat penitipan hewan di Sananwetan, kota Blitar, Jawa Timur. Jadi saksi bisu tewasnya pemilik shelter bersama seorang wanita lainnya. Ragil Soekarno Utomoa alias Erlin atau Sinyo berusia 50 tahun adalah pemilik tempat di mana ia ditemukan tewas. Sedangkan satu korban lain bernama Luciani Santoso yang berusia 53 tahun yang bekerja di tempat tersebut. Kondisi keduanya sudah membusuk, diperkirakan sudah tewas beberapa hari. Tapi rupanya, tempat yang banyak menampung hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu kerap menimbulkan keresahan karena jaraknya yang dekat dengan permukiman. Makanya saya sudah bentrok ada dua bulan ini, saya bentuk dengan ini karena untuk warga sekitar ini pesat. Karena disini gak ada izinnya shelter. Korban atas nama Erlin yang merupakan pemilik shelter hewan juga dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Karenanya, tak banyak yang tahu dan mengenal pasti apa yang menjadi keseharian di tempat kejadian perkara. Mengungkap siapa pelakunya, ternyata tak jauh-jauh dari orang yang berada di sekitar korban. Ia seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan usai merenggut nyawa korbannya. Dilihat dari karakteristik pembunuhannya, insiden berdarah ini bukanlah perampokan. Untuk tanda-tanda pembunuhan, terus kemudian apakah ada pintu yang dirusak, itu kami temukan tidak ada. Dan ada beberapa barang yang tidak kami temukan dalam walaikap itu. Di antaranya handphone, handphone milik korban, terus kemudian ada DVR CCTV. Tersangka adalah pria 21 tahun yang bekerja di tempat penitipan anjing itu. Ia baru bekerja selama satu minggu di rumah tersebut. Dan ternyata, Aza Farta Dinata sakit hati karena tidak digaji sesuai dengan iklan yang ditawarkan pada brosur. Kontraknya selama 3 bulan dan 1 bulan diberikan gaji 1 juta. Dan bonusnya 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, bisa diambil setelah akhir kontrak selama 3 bulan. Dan puncaknya, pada hari Jumat, itu pelaku izin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun dilarang tidak dikepensin oleh korban. Ketika itu, tersangka membunuh nyawa Erlin lebih dulu, saat ia tidak diizinkan sholat Jumat. Erlin lantas tersungkur di dapur. Setelah itu, tersangka menghabisi korban bernama Lusiani, sesaat dirinya keluar dari kamar mandi. Hal itu lantaran Lusiani mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi, dan membuat tersangka turut menghabisi nyawa saksi mata. Kini pria 21 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan jerat pidana pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.